Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di dapur curhan bersama saya Memika Saat ini saya berada di kantor dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA Bapak Profesor Dr. Nur Salim MSI Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Salam Tengah dan saya terima kasih sudah disambut dengan sangat luar biasa ini Sangat juga Tadi kami sama Bapak sudah ngobrol ya Kali itu sangat banyak yang dapat saya petik disini Ini punya Pak luar biasa Karena ada kendala waktu juga Saya hanya punya waktu menurut produsernya ini Hanya 10-15 menit dengan Pak Pak Jadi saya ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat luar biasa juga Tentu saja Siap Pak langsung aja Profesor Dr. Nur Salim ini Berkecimpung dalam dunia psikologi pendidikan Pak Tentu saja tentang apa ini psikologi pendidikan sebenarnya Terima kasih Mbak siapa Mbak? Ika Mbak Ika Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Mohamad Nur Salim Oh Tidak Mohamad Tidak Mohamad Tidak Mohamad Tidak Mohamad Alhamdulillah 1 Desember kemarin saya menerima SK Guru Besar Tidak menjadi Profesor Dr. Mohamad Nur Salim Tidak Mohamad Terima kasih Terkait dengan bidang saya memang dekat dengan psikologi pendidikan Kebetulan saya diangkat sebagai guru besar itu di bidang konseling individual Dekat dengan psikologi pendidikan Memang antara psikologi dengan bimbingan, konseling itu Sebenarnya hampir inilah Sama Karena ilmu awalnya juga sama Bapak atau tokoh Freud itu kan dipelajari juga di psikologi juga dipelajari di BK Jadi tunggal guru gitu lah Hanya memang ada ahli yang mengatakan bahwa BK itu adalah penerapan psikologi di sekolah Oh gitu ya Pak Jadi bimbingan konseling itu penerapan psikologi di sekolah Sementara psikologi itu lebih luas tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat Di individu dan sebagainya Oh jadi BK ini di panggungi oleh psikologi pendidikan Oh jadi Bapak di psikologi pendidikan ini gimana? Oke 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 Ini sangat mungkuni sekali berarti Kebetulan saya S1 dari bimbingan konseling S2 psikologi UGM Dan S3nya UM dan IKIP Malang Kitas Negeri Malang Sempat mendengar tentang penelitian Bapak ini tentang school refusal Pak Ini sangat menarik saya tadi Kita sempat ngobrol sebentar tadi Ini tentang apa Bapak? Biar viewers ingin tahu juga Saya yakin saya Saya menyebutkan school refusal Ada kata refusal disitu? Ada kata penolakan ya? Sebenarnya ini tentang apa ini penelitiannya? Jadi kebetulan school refusal atau orang menerjemahkan itu menjadi mogok sekolah Itu kebetulan penelitian saya di disertasi S3 tentang mogok sekolah Memang salah satu masalah yang sulit diatasi oleh guru BK Tidak hanya guru BK termasuk sekolah Itu ya termasuk guru itu diantaranya adalah school refusal atau mogok sekolah Dan mogok sekolah ini akibatnya sangat luar biasa Mulai dari yang ringan sampai yang berat itu bisa Ada yang perlu diri ada yang sampai putus sekolah gitu ya DO dan sebagainya itu School refusal ini berpengaruh secara fisik maupun psikis pada siswa Nah, school refusal memang di seluruh dunia memang ada Hampir di seluruh dunia Dan itu terjadi di setiap semester dan setiap tahun masih ada Ada school refusal Anak-anak yang mogok sekolah Dan sifatnya memang kontinu ya Dari yang ringan sampai yang kronis yang berat Jadi yang berat itu bisa sampai DO dan sebagainya Tapi yang ringan itu bisa Itu kan menolak sekolah itu Bisa juga mulai dari misalnya Bangun tidur kemudian Malah sekolah Ya tidur lagi Malah sekolah gitu ya Aku tidak masuk sekolah gitu ya Iya sudah mulai sekolah-sekolah juga Menolak Kemudian Misalnya sudah digoncengkan orang tuanya Orang tuanya dibukul Ayo kembali kembali gitu ya Itu juga bagian dari school refusal Kemudian sudah sampai gerbang Balik lagi itu juga baik Termasuk juga school refusal itu bisa juga Sudah masuk sekolah Tapi tidak masuk kelas Bisa Bisa jadi misalnya Dia tidak suka pada mata pelajaran matematika Ada apa Mungkin ke kantin Mungkin ke ruang pekan Mungkin sakit ke UKS Mungkin ada sholat duka Tidak keluar-keluar gitu ya Itu juga school refusal Jadi bentuknya bisa macam-macam Oh begitu Terus ada levelnya tadi Antara ringan sampai gratin Ya ada ringan Nah apakah ini bisa ditangani Pak 100% Intinya sembuh gitu ya Ada solusi yang Itu tidak akan Akan ditangani Dan tidak akan terjadi lagi Maksud saya Ya kalau kita sebagai umat manusia Kan harus yakin ya Karena ada ayat mengatakan bahwa Sesungguhnya dibalik kesulitan itu Pasti ada kemudahan Dan Allah pun mengulang bahwa Sesungguhnya dibalik kesulitan itu Pasti ada kemudahan Jadi Itu di Ayat Al-Israh itu yang Allah mengatakan bahwa Inam ma'al-usrah Pak Inam ma'al-usrah Kita harus yakin bahwa Itu bisa diatasi Memang Yang berat di antara sekian Banyak School refusal Itu yang disebabkan oleh Peristiwa traumatis Kamu ada yang Jadi Ya Yang Kalau anak sekarang mengatakan Luka tak berdarah Nah itu ya Oh ini Luka tak berdarah Itu yang Seringkali Kalau bahasa Jawa itu jangget Jadi ada peristiwa yang Ini mengganggu aktivitas Persekolahan mereka Mungkin perlakuan dari guru Perlakuan dari Mungkin teman juga bullying dari teman Kalau guru itu biasanya Ya mungkin ada guru-guru yang agak Apa namanya Mungkin keras mungkin juga perkataan Pilihan katanya mungkin protokol Ya mungkin sering menyebut nama binatang dan sebagainya Padahal si anaknya di rumah kadang-kadang tidak pernah mendengar itu Mungkin di rumah juga Apalagi dimarahi tiba-tiba di sekolah dimarahi Nah itu bisa Bisa menimbulkan tadi school refusal Bullying oleh teman itu juga bisa Jadi Apa namanya Contoh misalnya ada anak yang Kalau yang sering itu kan dipanggil nama orang tuanya Itu juga sudah bullying Wah ini sering Terus kemudian juga Itu sudah bullying ya Pak Ya bullying sudah Dan bisa menyebabkan Menyebabkan school refusal Oh oke Bahkan ada juga yang Dan klien saya yang dipare itu Hanya Temannya mengatakan Kalau kamu gak mau ngerjakan bahasa jawa Kamu saya adukan ke Ke mbokmu Dia memanggil ibunya itu gak pernah Jadi mbok itu Pembantu Sehingga Dia ketika temannya itu mengatakan itu Dia sakit hati tadi Kemudian sampai masuk rumah sakit jiwa Jadi dulu kata berdarah tadi Berarti namanya perkataan itu bisa menyakiti luar biasa ya Iya Bisa sampai Sampai Gara-gara Oke oke Sekali perkataan bisa melukai Sampai luka itu Berarti itu kita juga harus Kami ya Khususnya para guru juga harus hati Para guru ya harus hati-hati Karena itu bisa menembakkan Pilihan kata ketika kita bicara itu harus hati-hati Karena tadi bisa menimbulkan luka yang Tak berdarah Hehehe Nah ini bisa Ada solusinya Tapi bisa ditembuhkan ya pak Insya Allah bisa Nah ini Tentu saja Kami para guru yang di sekolah Kalau memang menemui Murid yang memiliki tendensi School Road User ini Harusnya gimana nih Ke BK kau atau bagaimana Ya tentu nanti Pihak sekolah perlu Mengidentifikasi Kira-kira anak ini Penyebabnya apa Karena harus dicari dulu Penyebabnya apa Akar rumah salah Sekolah susu itu macam-macam ya Penyebabnya Mungkin karena tadi bullying Traumatis Tapi mungkin juga karena Kecanduan game Iya bisa Yang terjadi kan Misalnya main HP Main laptop Sampai larut malam Sampai jam 2 jam 3 Kemudian setelah itu tidur Akhirnya tidurnya Belanjur Akhirnya gak masuk sekolah Akhirnya gak masuk sekolah Gak ngersiakan tugas Ya supaya akhirnya Akhirnya Dan itu Blunter Akhirnya 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 gak boleh berangkat sekolah Menyebabkan School Road User ini Nanti Orang tua juga Orang tua juga harus Aware ya pak ya Masalahnya gadget sekarang Sudah Sudah mendominasi Aktivitas anak kita Setiap hari Jadi saya kira Nanti perlu dicari Penyebabnya dulu Kalau misalnya Guru tidak bisa ngatasi Berarti Ke BK Kemudian kalau BK juga tidak Bisa ngatasi Mungkin juga ahli School Road User Kembetulan Banyak guru BK Itu yang Kalau sudah mentok Gak bisa ngatasi Baru Dikirim ke saya Hanya harus Kedulis Pak Itu ada kata Review Baiklah kita review Setelah ini We'll be right back Oke Kita kembali lagi Di 20 Jun Bersama saya tetap Dengan Prof Nur Salim Prof Muhammad Nur Salim Bapak Bapak Nyambung yang School Review Tadi Intinya Kita harus tahu ya Pak Masalah hanya Akarnya itu Dimana Dan baru Kita harus temukan solusi Bagaimana untuk menangani Ini Ini Tanya saya selanjutnya Ada Nur Salim Institute Ini Pak Apa yang ditangani Di Nur Salim Institute Ini Ya Terima kasih Jadi Di Tahun 2013 Saya bersama Tim Ada Mas Joe Kemudian ada Mas Joe Sini Ada Pak Paris Kami membentuk Lembaga Lembaga Itu Bergerak Dalam Bidang Counseling Kemudian Dalam Bidang Terapi Penyembuhan Hipnoterapi Kemudian Juga Empowerment Pemberdayaan Termasuk Di Dalamnya Ada Training Dan Itu Dan Itu Lembaga Ini memang Khusus Untuk Membantu Teman-teman Yang membutuhkan Kaitannya dengan Balik itu Yang punya masalah Terapi Kemudian juga Yang ingin meningkatkan Diri Kaitannya dengan Keterampilan Hipnoterapi Hipnoterapi Waduh Ini menarik Hipnoterapi Hipnotis Ya Pak Ya Mulai dari Yang dasar Sampai Yang lanjut Jadi Kita Latih Ada Mahasiswa Ada Guru Ada juga Ingat saya Ada Tidak ada Anak SD yang ikut Itu Ikut Di Pelatih Sebenarnya Hipnoterapi Ini untuk apa Pak Kalau dari Psikologi Hipnoterapi Itu Bisa Itu kan Semacam Suatu Cara Untuk Menghipnosis Menghipnosis Nah Gunanya banyak Baik bagi diri sendiri Terutama untuk kesehatan fisik Sampai untuk penyembuhan 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 Dari Baik diri sendiri Maupun bagi Bagi orang lain Ini Dari sisi mental Atau Bagaimana Mentalnya Mental bisa Termasuk fisik Bisa sih Oh gitu ya Kebetulan Saya juga pernah membantu Ada Ada mahasiswi yang Kena getah benih Bersama dengan Orangkologa itu Kemudian Kami bantu Melalui Hipnosis Hipnoterapi Alhamdulillah Yang semua Di belakang Kepalanya itu Bendol sekian Kemudian Kami Hipnosis Hipnoterapi Kemudian Kami minta untuk Kebetulan Orang sakit fisik Itu kan Rata-rata kan Karena kelebihan Hormon kortisol Jadi pada Diri manusia Ada yang namanya Hormon kortisol Hormon kortisol Sebenarnya normal Tapi kalau keluarnya Berlebihan Berlebihan Dari malam hari Habisnya Hormon kortisol Pagi Kalau kita merasa sehat Rasa bugah Itu karena Hormon kortisol Tapi kalau dia keluar malam Dia akan mencari organ Yang paling lemah Oh Makanya munculnya Sakit jantung Paru Tadi yang Asam Lambung Termasuk juga Ketah bening Itu karena Jadi penyakit itu Dari galen Tubuh kita sendiri Tadi yang namanya Hormon kortisol Jadi kalau berlebihan Menurutkan penyakit Baik Penyakit Medis Fisik Maupun Yang psikis Oh gitu Jadi Gnosis ini Gnosis ini Untuk ini Ya Mengendalikan tadi Supaya kortisolnya itu Berkurang Yang muncul adalah Hormon serotonin Dan melatonin Wah Ini Hormon pelawan stress Oh Jadi pada malam saya Itu ada hormon pelawan stress Namanya serotonin Dan melatonin Dan itu Sebenarnya secara alami Ketika kita tidur nyenyak Maka hormon ini keluar Jadi kalau kita tidur nyenyak Sampai ketepen Itu Berarti Hormon pelawan stress keluar Sehingga tadi yang kortisol Ini bisa terdesak Dan akhirnya Tidak Berpengaruh pada Tadi menurutkan sakit Iya Anti stress ya Hormon anti stress Jadi kalau mau sehat Berarti kita gak boleh stress ya pak ya Betul Tidurnya Ya tidurnya Tidurnya nya Bergembira Tipsnya tadi Tidurnya nya Tidurnya nya Kalau ada masalah Kalau bisa Kalau sesuai dengan Anduran api Kalau tidur Sebenarnya Lampunya dimatikan Oh oke Jadi tidurnya nya Karena begitu lampu mati Itu hormon kortisolnya Akan Oh begitu ya Ya Monserotonin Melatonin akan keluar Tips yang bagus Tidurlah saat lampunya mati ya pak Ya Dimatikan lampunya Oke Jadi tidur malem Kemudian Jadi kalau tidur jangan terlalu malem Jadi mungkin jam-jam Sembilan 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 Sudah tidur Kemudian Gelap Nyenyak Jangan bikin apa-apa Iya Kalau tidur ya sudah Harus Netral lah pikiran itu ya Menghindari stress Kalau ingin lebih Bermakna ya Relaksasi lah Relaksasi itu Ambil napas panjang Melalui hidup Kemudian dikeluarkan lewat dulu Sambil berdoa Atau menyugas diri sendiri Atau Kalau orang Islam Ya mungkin pikir Atau doa Nah Dengan begitu juga akan Tadi hormon Melatonin Serotonin Melatonin akan keluar Tips yang bagus Silahkan dipraktekan untuk viewers Dizang Terima kasih tips ya pak Nanti saya aktifnya lagi di belakang pak Setelah ini Pertanyaan terakhir saya Ini mungkin permasalahan yang dihadapi para guru Bahkan oleh orang tua juga pak Era digital Banyak tantangannya Gadget dan lain-lain Apa yang harus kami lakukan ini Yang efektif Untuk mengendarikan Biar Ini efeknya gak terlalu Negatif lah Seperti itu Tertangannya Sebenarnya besar Tapi Ada kan tips-tips tertentu Yang bisa bapak sarankan disini Selain yang free Free stress Taji Iya Jadi Memang sangat luar biasa Perkembangan Di era digital Mungkin Kalau saya ingat Itu HP di Indonesia Itu mulai berkembang Di tahun Saya lulus S2 Sekitar tahun 2000 Itu baru mulai Ada HP Nokia Saya punya Nokia Itu tahun-tahun 2001 Itu Belum Totscreen Belum ada layarnya Masih biasa Tapi Sudah mulai Nah Tapi berkembangnya zaman Akhirnya Sampai Sempurna Sampai Dan Kita lihat sekarang Dengan fitur yang macam-macam itu Menarik banget ya pak Memang Kalau zaman saya akan lahir Kemudian HP baru ada kemudian Tapi anak-anak yang sekarang Sudah ada HP baru lahir kan gitu ya Nah ada teman-teman yang mengistilahkan Dilahirkan manusia dibesarkan oleh Jejet Wah ini Ini yang akhirnya Kalau dulu saya lahir kan dibesarkan oleh lingkungan Lingkungan saya manusia Jadi manusia gitu ya Sekarang Iya Jejet Jadi Dilahirkan manusia dibesarkan oleh gadget Nah Sehingga Karena gadget ini sangat liar Dan menurut saya juga Orang bisa Apa saja melalui HP Mencari apa saja bisa Asal Asal Tau Tau fitur dan lain-lain Tau kuncinya Kunci katanya Bahkan tidak dicari saja yang muncul gitu ya Sehingga Berbagai macam yang hal-hal yang Buruk itu bisa berakibat Jadi banyak Banyak orang-orang yang Terinspirasi baik Berjaga dari HP Tapi juga orang-orang yang Terpengaruh Terdampak Oleh Tayangan di HP Itu juga banyak Akhirnya Nah Pilihannya itu kan Tetap kembali ke diri sendiri Jadi Kalau yang saya pelajari Kebetulan yang untuk Kebetulan Saya mempelajari tadi School Refusal itu Salah satu cara Menangani dengan menggunakan teknik Yang namanya Ego State Ego State Ego State Ego State Jadi Tiap manusia itu Punya Ego Punya bagian dari Kepribadian Sebenarnya Keperian dari utuh Tapi di dalam utuh itu Ada Ada sub-sub Kepribadian Dan itu Kalau Yang satu sub ini bertentangan Maka akan timbul masalah Jadi contoh misalnya Ini misalnya Ego yang tadi Ego yang terluka Tapi kalau disini Ada ego yang bisa menenangkan Yang ini lebih dominan Maka yang terluka ini Bisa tersembuhkan Tapi kalau Ini Ego terluka ini Tidak bisa mengasihati Ya ini semakin membesar Nah termasuk Ketika orang itu Ini yang menurut saya Pendidikan Sendidikan Termasuk juga orang tua Termasuk guru Yang penting mungkin Itu kelihatannya Penguatan ego Penguatan dari dalam Itu yang penting Tentu Pelaksanaannya Bisa melalui Dialog dengan anak Kemudian juga Termasuk juga Nasihat Termasuk diskusi Bagian dari Untuk menguatkan ego Jadi yang Yang penting Egonya ini Yang dikeluarkan Apa menerapkan suatu Kepercayaan diri Atau seperti itu Di antaranya Termasuk juga tadi Ketika ini ada masalah Ini Bisa Tiap manusia itu Ada yang nanya Safe talk ya Bicara dengan dirinya sendiri Semacam itulah Jadi kalau misalnya Ada masalah Ya contoh yang paling mudah Kalau mbaknya Di depan almari itu kan Mau pakai Baju aja tanya Ini enaknya pakai Baju apa Dia jawab sendiri Nah kira-kira seperti itu Nah itu yang menurut saya kuatkan Dan itu harus Dialog kita Tanya harus betul Kalau dengan diri kita sendiri Ya Memberikan apa ya Motivasi pada diri sendiri ya Pak Ya Baiklah Begini Karena sudah Selesai Waktunya Nanti ada sesi selanjutnya Prof Selanjutnya Setelah saya ingin Tapi Terima kasih Sudah dijelaskan Dari apa yang saya tanyakan tadi Baiklah Sekian dengan Prof Mohamad Nusali Selanjutnya Kita akan Menyaksikan di Official SMB Wijaya Putra Next Session Thank you 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 Thank you